Pada video tutorial kali ini, kita akan coba melakukan instalasi aplikasi digital scoring pencaksilat versi 19.07. Pada versi ini, terdapat beberapa perbaikan meliputi yang pertama, update skrip koneksi database ke MySQL. Sebelumnya menggunakan MySQL, jadi bagi Anda yang menggunakan PHP versi 5.6 ke atas atau 7 mungkin, aplikasi ini sekarang sudah tidak bermasalah lagi. Perbaikan selanjutnya ialah di desain backend administrator. Nanti di sini ada perubahan total dari segi desain, nanti sama-sama kita lihat, dan beberapa perbaikan bugs pada modul perolehan medali. Oke, untuk instalasi aplikasi yang Anda butuhkan ialah ada 3 poin ini. Yang pertama, XMPP versi 5.6.3.6 atau yang lebih tinggi mungkin. Terus, text editor sublime. Kemudian, source code digital scoring pencaksilat tentunya. Oke, semuanya link download bisa diperoleh dari link ini, nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Jadi, di sini ada aplikasi yang dibutuhkan untuk versi Windows, bisa langsung di klik. Terus, text editor juga bisa di klik. Dan source code juga bisa langsung di klik. Sekarang kita coba download. Untuk aplikasi XAM dan text editor sublime, saya sudah download dan install ya. Ini sublime. Dan ini aplikasi XAMPP. Oke, sedang proses download. Ya, size-nya sekitar 10,1 MB. Untuk aplikasi XAMPP. Nanti dijalankan ya. Control panel-nya. Pastikan Apache Web Server dan MySQL Database-nya dalam status running, bukan stop. Cara mengeceknya ialah melalui web browser. Ketik localhost. Kalau sudah berubah seperti ini, berarti tandanya web server Anda sudah berjalan. Ya, sudah benar. Sudah running. Untuk cek MySQL Database, bisa klik file, new tab, ketik localhost, slash php myadmin. Nah, di sini juga sudah tampil ya. Berarti MySQL-nya sudah berjalan. Ya, sudah running semua. Oke, kita masih tunggu proses download-nya. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Sekarang kita coba lihat. Nah, di sini adalah skor digital.zip. Kemudian kita ekstrak. Di sini akan keluar folder skor digital. Kalau kita buka, langsung isinya semua source code dari program digital scoring pencaksilat. Selanjutnya, folder skor digital ini, Anda kopikan ke dalam aplikasi XAM. Kalau di macOS, lokasinya ada di application XAMPP.htdocs. Nah, di sini. Ini aplikasinya. Ya, folder skor digitalnya dikopi ke dalam folder htdocs ini. Kebetulan saya sudah ada aplikasinya, jadi saya tidak perlu kopi lagi. Lalu di mana lokasi htdocs untuk aplikasi XAMPP di sistem operasi Windows? Lalu, lokasinya biasanya ada di drive C, kemudian folder XAMPP, dan folder htdocs. Jadi dikopi ke dalam sini. Setelah selesai, kita kopi skor digital ini. Kemudian, kita bikin database baru. Kita klik new. Kita buat nama database. Ya, nama database-nya terserah. Cuma saya contohnya di sini, mungkin kita buat contoh silap. Create. Selanjutnya, pilih menu import. Terus, kita pilih choose file. Masuk ke dalam folder aplikasi. Kita cari XAMPP-nya di mana. Kemudian htdocs. Pilih skor digital. Kemudian, cari folder DB. Terus, pilih skor digital. Terus, klik go. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini. Pada database contoh silat, akan keluar semua tabel-tabelnya ya. Tolong diingat, Anda buat databasenya namanya apa. Oke, selanjutnya. Kita ubah file koneksi database. Letaknya di backend. Folder backend. Kemudian, folder include. File connection.php. Saya open dengan sublime. Skor digital ini diubah dengan nama database sesuai dengan tadi yang telah kita buat ya. Contoh silat. Saya klik file. Save. Close. Sekarang kita tes apakah aplikasi sudah berjalan. Caranya, kita buka tab baru. Saya ketik localhost. Skor digital. Enter. Ya. Ini aplikasinya sudah berjalan dengan benar. Tidak ada error. Lalu, untuk akses backend administrator. Kita akses skor digital slash backend. Untuk username passwordnya, secara default, ialah username admin. passwordnya 123.321. Nah, kita coba. Admin 123.321. Klik login. Dan selesai. Aplikasi sudah bisa digunakan. Jadi, sekian cara instalasi aplikasi digital scoring untuk pencak silat versi 19.07. Kita lanjutkan nanti ke bagian berikutnya untuk bagaimana menggunakan digital scoring ini.